Selamat datang di channel Marlin Suh, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah makanan dan minuman apa saja yang mengandung bakteri asam laktat. Satu, Yogurt Jenis Lactobacillus dan Streptococcus secara alami menghasilkan asam laktat. Salah satu minuman yang terkenal terbuat dari bakteri baik ini yaitu yogurt. Yogurt dibuat dengan menambahkan campuran bakteri bermanfaat. Seperti Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus ke dalam usus. Bakteri tersebut menghasilkan asam laktat selama proses fermentasi dengan laktosa atau gula dalam susu. Sementara itu, asam laktat yang muncul bisa menurunkan kadar pH dari susu yang difermentasi. Hal tersebut dapat menyebabkan protein pada susu yang difermentasi menebal dan memberi rasa asam pada yogurt. 2. Acar Sayuran dan Kimchi Acar sayuran umumnya terbuat dari timun dan wortel yang dicampur dengan cairan asam dan garam. Acar sayuran ini pada dasarnya juga terbuat dari asam laktat. Asam laktat berperan penting dalam proses fermentasi yang menghasilkan rasa asam yang berbeda pada acar ataupun kimchi. Bakteri jenis ini seperti Lactobacillus dapat mengubah karbohidrat menjadi asam laktat tanpa memerlukan oksigen. Proses fermentasi asam pada acar dibuat dengan cara menutup makanan di wadah yang kedap udara selama beberapa waktu. Maka itu rasa asam timbul karena bakteri asam laktat yang tumbuh alami selama makanan difermentasi. 3. Keju Keju yang biasa kamu makan merupakan salah satu produk susu yang mengandung bakteri baik ini di dalamnya. Beberapa jenis bakteri di dalamnya yaitu Streptococcus thermophilus, Lactobacillus bifidus, Lactobacillus bulgaricus, dan Lactobacillus acidophilus. Mereka bermanfaat untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan menyehatkan pencernaan. 4. Tahu Tidak banyak yang mengerti bahwa tahu merupakan makanan yang juga memiliki kandungan asam laktat. Bersama dengan vitamin B12, kandungan bakteri baik ini atau bisa disebut probiotik. Kandungan tersebut baik untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh kamu. Bahkan kandungan protein yang ada pada tahu lebih tinggi dibandingkan dengan protein dari segelas susu. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Terima kasih sudah nonton video dari channel Marlin Soe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.